Eh, aduh, si Yopi ono lo di dalam? Di apa? Masih ku ingat Eh, buksiri apa nih? Punya pacar Ya, namanya anak muda gitu Tunggu, dulu Gue tau ceritanya gak? Ketemuannya dimana ya? Iya Engga, gue ngerasa kayak Macem Namanya agenda kehidupan ya Gue kayak Ngerasa namanya simulasi Namanya orang berkeluarga itu kayak gimana sih? Simulasi dulu Jadi ini cuma simulasi bukan beneran? Beneran, maksudnya Lu serius mah dia? Serius banget Kenapa cuma simulasi? Maksudnya gue pengen mempelajari Apakah nanti Seseorang berkeluarga sebenernya Menjalannya akan seperti ini? Gitu Dalam artian seperti itu, Pak Proyek percontohan dong? Kalo gak cocok, lanjut ke jenjang berikut Amin Kalo gak cocok? Cocok-cocokin Lu paksa ya? Karena cakep ya Iya Dia tuh grupi lu ya? Kakak Kayak Dustin, Dustin Oh enggak sih Sebenernya dari awal Terentas sengaja atau ketidak sengajaan Itu berawal dari Dia nonton konten saya Dia storykan Lalu gue storyin balik Plek Follow-followan gak sebelumnya? Belom Dia story Nah Tiba-tiba Dia Langsung Siap Udah giden lu? Hah? Oh udah Meriam Jagor ini Sip, sip, sip Udah sip Udah Udah hubungannya udah sip lu? Udah Mutisin jari yang Kayak sulap Kayak sulap Oke Udah sering main Tapi lu serius sama dia? Serius? Kalo gak serius Serius kok Kalo gak serius Gue ngapain untuk Ngejalanin suatu hubungan Dengan seseorang gitu, Pak Karena Kita udah pasti Dalam segi waktu Kita harus bisa Manage Untuk Sama dia Atau segala macem kan Harus dibagi-bagi Kayak gitu, Pak Jadi Gak ngomong gue seserius apa lu Dia kan baru kenal Oke Yang pertama Gue Kerasa Ngorbanin waktu Untuk Waktu bersama dia Kerasa Merupakan charger body gue Penyemangat Penyemangat ya Penyemangat Penyemangat Enggak charger body tuh Analoginya kemana ya? Ya semisal lagi Di charge dulu ya Di charge dulu ya Berarti ada colokan dong Colokannya dibuang letak Apanya? Letak colokan ini Gue selalu bawa chargeran Mau android Mau iphone Selalu gue bawa Jadi chargerannya itu Ya ketika lobby atau segala macem Taruh dulu hape Biarkan kita komunikasi berdua Wow Dia punya kabel roll Dia punya kabel roll Dia punya kabel roll Kabelnya muter gini Dia punya wireless charger Gak kata gue tadi lu cerita sama lu Udah instagram awalnya Instagram terus kan Followback dong bang Ya kak Dia punya callback Dia punya callback Ya kak Dia umur apa ya? Umur 42 apa ya? Masal 42 76 apa ya? Bukan Bukan Jarum 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 Nah Dari story awalnya Dari story Umurnya berapa umurnya? Gue sama dia Kalo lu gak dari paras gua Kira-kira umur gua berapa? Kalo dia dari paras 500 lah Waduh Mirip kaya artepak Bedebu dong Ya kalo mau ngambil ada jebakannya Kaya ini ya petualan Crash Bandicoat Iya 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 Umur dah umur dah umur dah Engga lu Dia berapa tahun? Dia berapa tahun? Dia berapa tahun? Cepak lu umur gua tuh pak Biar lu percaya 27 27 24 24 Nah pak Gopar 27 Gua sama dia bedanya berapa tahun? 7 1 doang Oh 28 1 1 dekade 10 17 Gua ini 30 Dia 20 20 Tadi 27 Bang Gopar Gua pikir 27 Engga gua kasih harapan doang ke Bang Gopar Soalnya lu kaya bener Wah gua pede nih Karena gua bener Oh lu musuh di shit Sebuah trik yang ngujarap tuh Dia 20 lu 30 Eh Cuk Cuk Nembaknya gimana Iya dong Nembaknya gimana Ya Dari DM dulu berawal kan Terus gimana tuh Kaling dari DM Ya kode kode keras udah mulai dilayangkan sama dia Contoh contoh igen Sebelum hari H Dia bikin Puisi? Engga, TikTok TikTok Karena dia nonton konten gue yang sama Radit Ya kan dia bikin Ada kan TikTok yang Deng 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 Yang gitu tak Gimana? Deng deng dauuu Nanananananananananana Tang nang tang Oh itu Tapi yang KTP Koto KTP Oh bukan Iya gimana Pokoknya gendeng doang Oke.. Sampo takdis.. Tidak.. Tapi.. Entah siapa yang dilayankan.. Oke lah.. Maksudnya.. Peluang kecil sih sebenernya.. Tapi.. Buat siapa aja berlaku sih.. Buat siapa aja berlaku.. Tapi lu bilang 70%.. Iya.. Tapi lu yakin.. Tiktok itu kan general tuh.. Iya general lah.. Gue merasa belum pede banget gitu ya.. 60 dah.. Diturun lagi.. Tapi gapapa ya.. Setengah tiang juga berani sebenernya.. Iya gapapa ya.. 60.. Nah.. Gue.. Malam itu.. Gue bikin status.. Nge-plying anda.. Tentang seseorang? Tentang seseorang.. Tentang seseorang.. Arin Ceng.. Statusnya.. Nge-plying anda tentang seseorang.. Di reply sama dia.. Reply.. 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 Reply mah ada geng 5.. Status gimana nih? Di whatsapp? Di twitter.. Oh di twitter.. Di twitter.. Gini.. Nge-plying anda tentang seseorang.. Tiba-tiba beberapa menit kemudian dia.. Nge-reply tweet gua.. Inisial.. Digitu.. Win gua.. Udah mati gua.. Gua gak akan jawab sekarang.. Itu jawabannya.. Untuk beser kepada lu.. Wihihi.. Tapi deg-degan lu.. Bales lah ya.. Bales lah ya.. Gua gak bales.. Makanya dia bertanya-tanya pada saat gua abis nembak.. Kenapa gak dibales gitu.. Karena jawabannya.. Hari ini.. Yang akan gua ngurapin gitu.. Dan terjadilah.. Itu sesudah gua tembak.. Dia baru ngomong ke gua.. Lu nembak dulu.. Apanya? Lu nembak duluan.. Lah.. lagi.. Nembaknya gimana? Janjian nih gimana.. Janjian dulu nih.. Janjian ke museum dulu lah.. Ke museum? Museum mana? Sarinah.. Distrik diatas.. Oh.. Untuk pertama kalinya ketemu tuh.. Udah ketiga.. Udah ketiga.. Gak pertama kali gimana? Pertama kali dimana.. Lo loncat-loncat ceritanya nih.. Renang.. Taman Mini.. Ini.. Di.. PI.. Plaza Indonesia.. Plaza Indonesia.. Plaza Indonesia.. Pengindapan Rio.. Jati Negara.. Bukan.. Apa itu makan siang.. Makan siang.. Sore.. Malah justru.. Makan sore.. Nah.. Itu kode aja juga.. Bukan kode ya.. Maksudnya.. Dia nanya di rdm gitu.. Pengen makan ramen.. Tempat ramen yang enak dimana ya.. Dia nanya gitu.. Lu langsung nih anisiatif.. Anisiatif langsung masuk ke tiktok.. Ramen enak di kawasan Jakarta Sota Pusat.. Tetep.. Wah ada babi semua nih.. Gimana nih yang halal nih.. Tek.. Dapet.. Gimana? Siro.. Kalau Indonesia itu.. Siro.. Oh Siro.. Dan gua langsung nanya.. Ke temen gua langsung.. Yang pakar kuliner.. Cuy.. Menu yang enak di Siro.. Ini apa? Ini.. Apa? Menu.. Menu.. Ini yang enak nih.. Farah Queen.. Farah Queen gak nanya dia.. Lu nanya siapa ya.. Wakuitian.. Bukan.. Dengar Udi.. Harian Udi.. Pas nanya gini.. Selera Nusantara.. Sajian hidangan.. Istimewa.. Selera Nusantara.. Tapi gak tua2 tuh orang gitu.. Udi Harudin gak tua2 tuh orang ya.. Lu telpon temen lu pakar kuliner nih.. Chef Juna lu telpon.. Bukan.. 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 Renata mulu.. Bukan.. 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 Tapi ini menu yang enak.. Oke.. Dapet dah tuh.. Dengan pd nya.. Gua.. So-soan yang gua.. Padahal gua belum pernah sama sekali kesana.. Tapi dengan pd nya.. Eh ada nih rame yang enak disini nih.. Gini.. Gimana.. Oh iya.. Besok aku libur.. Oh besok libur.. Yaudah.. Besok kita makan baru.. Via DM nih masih.. Gua.. 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 Gua ga lupa juga.. Main.. Instagram kan ada story.. Tangan masuk kantong.. Gua nosotros.. Gua.. Gua. Gua. Gua.. Dekant lu, Dekant ga lu? Dekant ga? Dekant lah.. Karena kan.. Momen kaya gitu gua.. Thor Tána.. Maksudnya.. JARANG BAHT gua Pengalaman.. Seseteng알 tanpa ketemuan.. Drek.. Yang namanya Serok.. Gini nih vidug nya nih.. Kan dimpet Oh iya.. Kaket gua.. Gua.. Di situ sekat-sekat gitu.. Pemandang nya viewnya kemacetan gitu kan.. Oh seneng dong dengan konsep itu, lu mepet jadi Ya, tanpa gua sengaja, tanpa gua ga sengaja Tiba-tiba konsepnya begitu, yaudah ngobrol Lu dandan banget ga tuh, dandan banget ga lu? Engga sih sebenernya pak Lu pake jazz ga, pake jazz ga? Set, mau jual.. Fale mobil? Mau jual sarong remote lu Ga lu, gayanya saat pertama kali ketemu tuh, lu gayanya gimana? Kesual, kesual pak Baju apa? Aaaa, gua hoodie polos Apa? Hoodie Alan walker? Oh bukan, bukan SCBD, banget Sepatu, sepatu Eh, sepatu, slope oh bukan lu pake kaos Deus, ex-marsina Gue pake ringan Iya Engga, baju apa baju tidak? Baju champion Hoodie Jaya, udah Iya Pakai tarna tarna pake tarna Darbo, tarna darboss Darbos apa sih? Darbos apa ya? Graffiti apa sih? Eh bukan, ada di sana tuh kayaknya Apa? Apaan sih tapi apa? Tak, 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 tak. Tentu sleep on Ya udah Karena kasual juga abis rutinitas Jadi gue langsung nemuin dia Dan pertama-tama Pada pake masker dua-duanya tuh Maksudnya? Ya kan di tempat umum kak Pas buka Saling malu, maksudnya Dia buka-buka Pas dia buka, aku jelek gak? Ah enggak kok, gitu udah mati Salaman atau kayak cipikan cipiki pertama kali ketemu? Salaman! Gini, jabat tangan Tos Fishbump, Fishbump begini Buset Gini gak, gini gak Ayam, ayam Enggak yang salaman terus lu gini-gininya Enggak Eh, lu salaman gini gak? Misalnya salaman nih Es Gue ngerogoh dulu Gue ngerogoh dari kantong Gue ngerogoh Es batuk Buset batuk Dingin jadi dingin Ngilu dong, ngilu Pertama kali lu salaman coba tangan nih Terus apa yang selanjutnya terjadi di pertemuan pertama lu? Pertama-pertama udah ngebahas makan karena dia suka ramen segala macem Gue dengan pedenya, gue mesen menu ini Gue, ah menu apa ya? Gue ngelur contekan apa nih Mie goreng Iya kemarin gue lupa soalnya dari temen gue Oh menu ini Basereng, basereng Gue ngeyakinin dia Bagus nih 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 Pokoknya ada krim-krimnya gitu pak Oh krim sup Krim sup Iya krim Udah mesen segala macem Kelar dia tuh makan Kan janjinya gue makan doang Iya Janjinya gue makan doang Berlanjut Sampai di Pada saat itu pas banget lagi Mau masuk waktu maghrib Terus di luar hujan Wah Mau maghrib terus di luar hujan Gimana kalau kita nonton aja ya? Itu tanpa perencanaan Oke Nonton film apa? Si Du kan? Bukan Bukan Nonton baby days out kan? Bukan Pomelon kan? Adven bangun Titanic bukan sih Jenner guning sih Jenner guning sih Jenner guning Nonton film apa? Thor Thor Top Gun NNS NNS siapa? Ngeri-ngeri sedap Oh Film Indonesia Indonesia Oke Udah Gue ngerasa juga Itu pengalaman gue pertama kali pak Maksudnya bahwa Cewek buat nonton film Dan itu di luar keluarga Ter Ter Wah Tapi emang gua oke sih pak Kalo lu PDKT udah nonton bioskop Itu 75% Oke Masih Menurut gue Kita mesti tanya Letak bangkunya dimana nih? Letak bangkunya aman Di E, 11 dan 12 Oh iya Tengah Siapa yang milih tuh? Gue milih Karena kenapa yang lain udah padat gitu Oh iya Sending kalo ada kosong Eh Satu aja 2 Iya Udah merah Sebelah sana yang masih hijau gitu Terus lu gini gak? Popcorn gak nih? Pasti menawarkan segala macem aksesoris yang di dalam Apa? Ini Apa? Javati Javati Tijavati Minumnya apa ya? Minumnya apa ya? Minumnya apa ya? Aksesoris 21 Enggak Di bioskop selama film Lu ngapain? Lu ada interaksi gak sama dia? Interaksi? Interaksi sih Gini gak? Gini gak? Gini gak? Aduh ngantuk Gini Pegel banget Gitu 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 Terus Lu nyari ke belakang ini Terus lu ngumpet gitu 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 Lu gini gak? Gitu Jadinya depan belakang Gitu Gini Gitu 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 Kau gini gak Ya kamu bisa gini gak? Gitu 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 Kau bisa gini gak? Gitu Kau bisa gini gak? yaaah juit dulu wulunggin dulu lu gak keatas kayak kamera kayak lu gini gini nih ehh gitu itu film kalo lagi ekstra覺得 main kan dia leher tahan cepet iya apaan ga tapi lu ada interaksi ga di film itu ada interaksi ga? misalnya kaya mau megang tangannya dia atau apa ya? oh gak ada sih pak sama sekali gak ada dan gua kan emang kan kalo dirapat untungnya kelakuan be jadi keliatan baiknya pak sopan oke oh be baik ya tapi mau masuk popcorn, tangannya sempet bentro pake set yeeeee tarah tengah kan? eh aduh si Yopi ono di dalam di apa ya? masih kuingat iiih ikut untung Yofi dan Nuno bukan Yofi dan Latul oh iya bener rest in peace alfadhyah alfadhyah akhirnya dari bioskop bertanya ke udah makin begini nempel dong ya udah hari ke baru kekalahan WhatsApp hari itu di bioskop di luar pas udah mau balik pulang langsung bareng nah itu salahnya gue, untung gue minta trik yang pertama, pulang masing-masing kenapa? jahat cewek sendiri makanya gue kan belum punya pikiran kayak orang ngejalanin PDKT seperti apa gitu, yaudah yang penting gue dapet nomor WA, nah selang hari kedua gue baru nganterin dia, dan setiap ada rekomen tempat-tempat yang misalnya belum, eh rekomen, gue share ke dia nih, gimana kalo kesini kesini ayo gitu, terjadilah tempat kedua jarak dari perkenalan lo sampe lo nembak tuh berapa lama? cepet kirin gue sih, seminggu 3 minggu berarti seminggu sekali ketemu pertemuan ketiga baru gue nembak apa yang lo utarakan saat lo menembak? di sarena kan? di sarena pokoknya gue disitu gue ngerasa aneh aneh gimana? gak tau kenapa pak lo, aku kamu apa gue lu nih? bahasanya, aku kamu apa? masih di mix kadang bisa keluar yang gue kadang bisa aku gitu dia juga mix gitu pak kadang yu yu, iya orang mau makan apa gitu kan? i mau makan ini, eat, eat gitu nah, disaat gue pengen nembak itu kan gue gak kayaknya kenapa terakhiran nembak lo kayaknya langsungin aja nembak gitu gak nembak tadi pengen keluar tuh gak jadi sebenernya gue pengen nembak gue ada air putih gitu yang sebenernya gak penting gue untuk minum tapi gue Grogi Grogi itu ada pak di depan gue ada air putih misalkan kita di tempat kopi ada air putih yang emang dikasih sama dia tuh yang slateran gitu ya yang lu minum kapan aja bisa gue slater abis sendiri gitu tapi kayak orang bingung gitu pak gak penting sebenernya ini gue minum beser dong lu ntar eh udah sih udah beser gak penting sebenernya gue minum air gue minum pada saat dia yuk kita nyari makanan di pinggir jalan kayak gitu pinggir jalan? iya dia mintanya terus? gue aja kemana ya? di pinggir jalan lagi di sarina posisi tuh lagi di sarina ya udah nah ini ntar ceritanya yang pas gue nembak ada ya oke ya gue udah minum tak ya kan gue tarut dong ya ini gini disaat dia pengen ngajakin yuk kita makan pinggir jalan dia bentar dulu ya namanya Dita dia bentar dulu ya kamu bisa gak duduk disamping anjir lu musen banggu dulu makan pinggir jalan musen banggu oh engga itu masih di dalem sarina kan minumnya di dalem masih kaget lah dia gue juga kaget lah kayak kaget kagetnya gimana ha? terus kagetnya gini ayem 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 terus terus apa? iya langsung di zoomin ke kamera iya yaudah dia kayak lu dudukin di sebelah lu duduk di sebelah nih duduk di sebelah nah jujur.. jujuran ya gitu gue yang ngomong kan sebenernya dari awal gue itu gak tau kenapa gue ngeliat dari karakter Sima lu sama persona lu Sima apa? Sima? Sima kalo diliat wah bersinar gitu Sima baru denger gue Sima oke terus bersinar Aura! Aura! iya berkarya iya ada Sima baru denger gue perempuan itu itu kayak apa ya? keris sebesar itu yaudah gue udah bilang segala macem gitu gitu ujung ujungnya gini langsung gue pengen tangan dia liat sebuah gue sayang sama lu iya gitu deh gue juga suka sama lu siapa yang ngomong dulu? dia lu ngomong udah langsung sayang gak suka enggak apa? lu langsung sayang gitu ngomongnya gak suka suka dulu suka dulu pokoknya gue sebenernya suka sama lu suka sama lu dan gue langsung kayak sayang gitu sama lu dan dia bingung kayak penasaran ah seriusan gak sih ini kak? sampe masih mangel kak? iya iya karena kan kaget gitu tiba-tiba yang gue tembak oh dia gerogi juga lah gerogi pak pada saat itu tunggu deh jujur ketika lu nembak pertama kali lu gerogi gak? atau deg-degan gak? deg-degan banget kencing dia nah itu air satuliter akhirnya dijadikan ee titik dimana ee pertanyaan itu terjawab hmm pertanyaan itu terjawab ketika lu nanya gitu reaksi dia apa? kayak gak percaya gitu apakah bener gue nembak atau gimana terus ee jujur beneran apasih kayak gak percaya aja gitu gue langsung nembak kayak gitu karena secepat itu gue nembaknya juga nah akhirnya dia ee yaudah yuk jawabannya digantung gak? kita jalan lihat gue jalan dari Sarina kemana? Grand High Heart nah lumayan jauh dong karena kenapa? karena dia suka jalan sekalian ngobrol oh gitu tapi lumayan nyaman kan trotorenya bersih trotorenya bersih itu kondisi sore? kondisi udah jam berapa ya? jam 8 ketemu bonge ya? eh ketemu bonge ya? eh ketemu bonge ya? Sudirman itu makanya beda sama daerah oh jadi ada kondisi city light kayak di luar negeri ah udah malem tuh Sudirman keren tuh ha itu ngobrol kenapa gue yakin untuk misalnya sama dia gitu segala macem yaudahlah gini 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 banyak gue jelasin terus dia selering mempertanyakan gue kenapa kan tipe cewek geramet kayak gimana sih apa itu? toko buku iya soalnya di podcast mana aja gue kalo disanya cewek-cewek geramet gitu oh toko buku yang kutu buku yang baik-baik cewek-cewek yang wasanya luas OTDnya yang istilahnya soft gitu gitu kue kali soft itu karakternya ada di diri ya? akhirnya pas sampe granayat waduh dah kencing dah kencing di granayat? iya numpah kencing dia numpah kencing gue numpah kencing pas kelar ke kencing disitu udah gue minta keputusan jawaban disana oh lu paksa enggak bukan langsung hari itu juga? iya emang dia juga akan jawab hari itu juga beda oh lu nagih lah istilahnya nagih iya jadi untuk hubungan gimana ya katanya dia ngomong aja asal untuk hubungannya dia mau berjalan dengan sehat gitu lakukan maksudnya oh jangan ngerokok bukan kayak gitu oh bukan bubur kacang hijau sambil push up pokoknya kalo sore ke GTA harus pempoly 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 olahraga jam 11 sepak takraw iya bener jam 3 stretching iya malamnya tinggal jam 4 lebih ke samgong olahraga malamnya pendinginan iya 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 hubungan sehat terus lanjut aku mau nih yaudah aku mau untuk ke jalan ini abis pipis tuh abis pipis ketemu lagi di lobi Hyatt turun bawah pipisnya nyilang itu gak? lu malam cb lu masa berdua berdiri begitu? sampe udah tau juga oh bener tau juga oh emang gua gak tau soalnya oke 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 yaudah lu kenapa gak belakang-belakangan aja ngecingnya gini? emang lu katanya pidoknya The Virgin iya iya Tuhan berikan aku hidup nah itu tadi sih lagi ditanya lagi ditanya abis pipis abis pipis abis pipis lo ketemu lagi gimana nih di ngepris gimana nih di paus tuh tadi tuh iya jadi untuk hubungan kita kayak gimana ya aku mau untuk jadi pasangat kamu asalkan jalan ini jalan ini jalan ini yang bener-bener secara sehat dan pacaran produktif gitu kayak oh produktif mana sambil kerja aja deh pak ya sambil laptopan bikin excel bikin kompleksi nyablon baju iya money moral sekalian temen gue moral terus ngevandal gue ditemenin juga tapi yang namanya produktif kan emang pasti menghasilkan maksudnya menghasilkan segala macem nah seperti itu lah itu pada saat itu mau nih jadinya jawabannya iya udah gue salaman berdua iya eh lu pacaran salaman mau saya salam MOU gak? iya deal deal kayak jual mobil terus quiz 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 akhirnya lu peluk kak lu peluk kak lu peluk kak terima kasih sayang atas kepercayaan gitu kak gak 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 gini gini momen dimana lu tau lu pacaran dia tuh kapan itu pas lagi dia bilang iya dia bilang iya dia apa-apa yang yang menandakan secara seremonial gesturnya bagaimana jawaban tantangan dan yuk salaman oke gini gini saya terima nika eh bener ya iya 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 tiba-tiba apa yang dateng kalo kita kayak gitu Ultraman Ultraman? sah segitu dia kan gini doang keluar ilmu anjing Ultraman keluar ilmu anjing gitu anjing gak? tangannya gak begini gak begini masa sah dia gak ke bawah sah iya iya just sah gitu kalo di versi lokal pasti begini akan terjadi gitu yang di dubbing tuh iya 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 akhirnya langsung gue tanya pas ada jawaban setelah gue tebak gimana seneng gak? tunggu deh gue gak ngambil di bagian terburuknya iya ini bagian terburuknya boleh dong kalo pacaran kan hubungannya coy ada bagian yang manis dan yang terburuk iya dia deketin lu cuma karena famous doang enggak sih pak karena gue tau ngejalaninya dan gue sampe dia dari macem lu pernah nanya sama Dino sendiri gak? kalo gue gak famous gak mungkin gue dapet dia deh ada pikir kesitu gak? ini gimana? karena sanggut potnya gini sih pak karena dia awal kenalnya dari yang gue nonton konten gue gitu ya berarti karena lu famous enggak ini dari istilah sila pertama sudah digariskan ketua nama Esa 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 udah ditakdirkan sudah digariskan pak lu merasa bahwa ketua nama Esa itu Tuhan yang Maha Esa itu mempertemukan lu dan dia seperti iya karena maksudnya buat gue udah kuat banget untuk kesitu pak kayak misterinya aduk oke lu pernah merasa gak? misalnya lu ngasihnya kayak siapa ya? Cinta Jojo ada sama ade londok tiba-tiba tiga belum kemudian lu drop dia tetep stay malu gak? kira-kira ya gue sih nah itu dia pak karena pikiran gue selalu plus gue insya Allah plus terus gitu pak oh dia yakin positif oh dia positif oh dia positif terus terus gitu gue maksudnya ngejalanin apa yang lagi lu jalanin untuk kedepannya semoga bisa diatasin gitu bagus lah soalnya ternyata kenapa orang yang udah nikah aja pak yang orang yang udah nikah orang yang mau baru jadian konsulnya ke gue begitu? iya makanya seaneh itu gue ngerasa yaudah gini oke gue punya pasangan gue udah kawin Wanda belum apa wejangan lu terhadap Wanda yang sedang mencari pasangan dia lagi pengen mencari ibu dari anaknya oke Wanda berarti udah nikah sebelumnya? udah bisa anaknya enam bukan dong anaknya dua ratus oke kayak mujair terus mau dijualin waktunya dijualin enak gila-gila 200 200 jual jadi dijual jadi jual gue jadi kafiar jadi kafiar oh kafiar enggak enggak dia punya anak satu amuba gak sih? malas amuba membelah diri gak perlu kawin dong wejangan lu terhadap Wanda ketika sedang Wanda mencari cinta 3 love in life oke gimana nih wejangan ini iya yang pertama lu nih jangan sensi sama cewek apalagi lu ketika diajak ke yang lu bener-bener gak suka lu coba lu ikutin contoh 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 Wanda makan baso yuk sorry sorry eh kalau sama cewek kalau sama cewek gak apa-apa gak usah kalau sama cewek gak apa-apa kalau sama cewek gak apa-apa kalau coba sama cowok gak boleh cowoknya gak boleh aneh ya misalnya makan baso sorry sorry ujan-ujan cewek ngajak makan baso mau gua mau mau oke mau nah berarti kan lu ada etikat yang namanya lu bisa nurutin dia bener untuk langkah pertama gak apa-apa lah seperti itu ya iya iya maksudnya maksudnya lu bisa memposisikan diri lu walaupun lu gak suka dengan hal itu gitu ya iya lu istilahnya memantaskan diri iya bener iya bener iya bener 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 gua salah gua salah anjing ga pos lo lagi memantaskan diri seperti apa pos gaya lu tergantung tempat lah gue iya lu memantaskan diri hari ini oke gimana oke nya gimana dengerin dia gila eh gak apa-apa ya gak oke nya gimana iya oke iya harus terus oke 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 gua oke iya bener 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 gitu iya bener bener gitu gitu iya bener gitu gitu gua coba wanda hari ini ada wanita yang pengen deket sama lu dan ada yang pengen serius sama lu lu harus memantaskan diri apakah lu disiap hari ini oke nah bener bener terus gimana nih setelah itu gimana nih iya yakin setelah itu setelah itu sepenuhnya terdekat masa itu masa tinggal modal oke doang masa mesejika modal oke dong masa tinggal modal oke doang jadi apakah apa jangan lo menjamin dia mendapatkan istri baru apa apa dari awal kan dia kan udah nyebut hari tanu ya iya huuuuish uuuuuh dari awal kan lu hari tanu lu udah disebut iya Terus nawah itu gue tau nih berarti kalo udah oke nya lantang kayak gitu Gak nih Hari Tandu maksudnya apaan sih? Apa sih Hari Tandu gue udah nangkap MNC Yang punya... Oh RCT oke RCT oke RCT oke Oh RCT oke Oh Hari Tandu Hari Tandu Das-das bininya petani yang oke Di iklan itu RCT oke Yang pernah ngambang RCT oke Iya 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 Lu kan siap nih buat datengin dia Terus? Saran dari gue ya Iya gimana? Ketika ada momen dimana Gapapa kan? Gapapa yang namanya laki ya? Iya gapapa Gapapa? Lu kayaknya nganggap remeh dia lu lu anjing Lu dari tadi nansinya ga sobat lu Ayo lu Ini gue terus ya Ini psikolog loh Iya gila dia udah cipacar cakep loh Gini gue bukan Bukan yang Mau menggurukannya Tapi kan emang disarangin gue suruh kasih masukan Iya 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 you tak ngerin lu Shhhhhh Gimana gue ao Chong Tawa anjing Ah Lu terus langgis langgis直 Ngalugis langgis ga ga suka ngelain Gia kus ga ngomong oke apa? Iyi, Tadi kan hari Tandu lu bawa waktu Hai hari Tandu kan hehehe liat lu udah bagus iya iya tadi lu udah apa nih iya lu buka praktek begini pasien lu bubar iya makanya iya makanya iya iya makanya iya makanya iya iya makanya iya makanya iya berikutnya apa gitu apa yang akan lu berikan ke pasien lu wanda iya disandanya iya biar mendapatkan cinta sejati oke wan lu udah temu nih orang udah disaat posisi lu lagi berdua hmm sehabis hahaha gue jadi sekretari sepam apa dokternya lagi sakit silahkan keluar silahkan keluar dokternya lagi sakit gue pasti mau terima pasien gak pak kita dicerah untuk lu gue gak percaya temen lu yang konsultasi sama lu siapa lu coba ini baru nih pak gue gak bisa gak bisa gue gak percaya gue gak usah nah gue oke sorry air putih dong terus sehabis lu ketemu sama ini ini gue jadi sekretaris lu ya di ruang praktek ya tapi pak lanjut pak silahkan sehabis lu makan harusnya lu punya maksudnya perkataan sama dia apa tuh apa tuh lu udah tahap teknik atau emang udah tahap mau bener bener jadi gitu oke orang yang lu temuin nih udah 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 panggil sayang? udah siap nih kalo di panggil sayang udah oke otomatis 80% itu dia siap untuk menjadi ibu-ibu yang baik untuk keluarga lu nanti ibu-ibu banyak dong ibunya iya, jadi lebih dari satu dong, kan dimuji satu orang ibu, ibu dari anak iya, mau poligami oh, ibu yang ini jadi ibu emak, lu ada juga kan? tapi itu bukan ibu namanya bukan ibu emak gue, kok itu neneknya oke, siap dah, yaudah akan siap menjadi ibumu gitu jadi gini kamu kita lu udah ibu yang ini pak, maaf pak, maaf praktek hari ini gak usah bayar pak dokternya lagi banyak pikiran, maaf nanti kita cuman bikin ya pak dokternya lagi kena pinjol pak, bener maaf dia, gimana nih dia, biar wanda mendapatkan cinta sejati karena selama ini, wanda tuh mencari cinta sejati oke, saya mau ngomongin secara bener-bener yang emang ngasih masukan iya loh tapi pasien saya cengengesan gitu kak, gila ya kak, gila ya eh, anjing oke, oke, gue selanjutin coba 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 ya, let's go ngerokok lagi di depan saya gila iya, ini kan ruang kratek ini kan ruang kratek iya udah, coba istilah ini gak ada rokok iya nah, jadi iya ada perkataan sayang aku ini di rumah udah punya punya apa ya? mobil-mobilan lanjut apa gitu? enggak, lu sih ngomong-ngomong aja iya, ngomong aja oke, gue lagi liat resep deh gue lagi liat resep di berita gini kan ujian juga ujian juga buat pasien merantai karakam karakter iya, ujian juga buat pak dokter aneh pak seseorang yang bener-bener serius kalau mau nanggepin omongan gua harusnya terpandang walaupun gak ngeliat ke gua tapi pandangnya agak nyerong tuh! oke, gue nyerong gue nanti lu coba wanda, jadi gue bilang, sayang ini kan aku udah bener-bener perjuangin kamu sampe saat ini terus aku juga udah yang namanya aku gak mau nyuntut apa-apa cuman di rumah juga perlu yang namanya kasih sayang lebih termasuk anak-anak lu terus? married ya langsung aja berarti langsung tembak married gak usah married dulu dah apakah ini kan dibayar iya lu tuh lu harusnya lu iya, jangan ragu jangan ragu gua udah bayar lu nih ceritanya eh, pak ini pak lu ke seater kan? iya perlu masukannya saya perlu masukan kondisi saya sekarang kayak begini gitu nah sebelum gua bilang married yaudah sekarang gini aku perlu yang namanya sosok yang bener-bener menyayangi dan bener-bener untuk ngurusi anak aku apakah kamu siap untuk itu? tuh lu jawab lu jawab apa ya? lu jawab apa ya? itu gua ngomong itu ngomong dia ngomong dia ngomong terus untuk ceweknya pasti saya siap gitu misalkan oke, aku siap ngurus anak kamu walaupun memang nanti kebahagia sama ibunya juga yaa gitu lah sekipun aku pendukung Inter Milan kamu kan namanya nakamu San Siro wah padionasi Milan iya akan bagi dua kan? bagi dua oh dia Juventus dia aku Crespo kamu Maldini kamu kena topo kamu klesek poncol oh dia Juventus dia dia? iya aku Juventus kamu Verona iya bener-bener bener-bener beruji aku wah beruji dimakanya mungkin rambutnya netfat bener agak gomong ihmu apa yang intinya? kayak kerahin Zaggy kayak cumit Adriana bener-bener kamu kayak dekrezidan jambangnya rekoban eh kamu kayak bandang sampai sejuta dimana UD? mauskan ini Terus, udah setelah dia oke Oke, aku mau maksudnya ini yang akan terakhir dan aku mau kecewa lagi untuk menjadi keluarga Karena apa? Karena kamu adalah nantinya akan menjadi berlian di dalam rumahku Berlian maksudnya menjadi orang yang berharga kayak gitu Karena untuk mengurusin anak lu, untuk segala macem lu kerja, itu kan seorang ibu sosoknya sangat berperan banget Untuk mereka-mereka mengurusin di dalam rumah tanggal lu Dan menjadi istilahnya balance lah buat suhu di dalam rumah gitu Balance apa artinya? Balance buat di tengah-tengah Lu misalkan rumah lu ber AC, dingin, dia yang menjadi penghangat Akan terasa singgibang rasanya Dia cosplay jadi perapian gitu Uggun persami Tadi manjat tiang jadi obor Hahahaha Tapi gimana nih? Iya, iya Soalnya saingan dia AC nih Gak mungkin, makhluk hidup sama AC Jangan disamain Makhluk hidup tuh makhluk hidup juga harusnya Oh berarti udara yang keluar masuk dari Oke, bantahan lu terhadap statement dia apa? Pasti lu punya Siap boleh Kalo gue sih sebenernya Apa yang di omongin sama dokteran dan Dustin tuh sebenernya udah terjadi sih sebenernya Sama gue tuh udah terjadi Oke itu kan pada saat lu sebelum adanya calon lagi kan? Udah Kondisinya sekarang udah ada Dia udah punya pacar sekarang Oh ya udah Pacaran sekarang ada Gimana meyakinan pacarnya dia Iya Untuk menjadi istri Istri Iya Yang pertama Tadi bener sih ucapannya itu udah Bener bener tadi udah Bukan hanya menyayangi tapi siap menafkahi Tuh 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 Menafkahi tuh Bener tapi coba ini bener 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 Menafkahi tuh jadi bawah ya Dan apapun yang terjadi masalah lu siap pasang badan paling depan Tuh Securiti dong Tuh Itu kalo di klaster Oh di klaster Pasti di klaster Pernyata pas apa memang Securiti Mau nerima surat Iya Enggak Lu apa nih Kan lu udah menjalani nih Lu udah gak setuju sama diri Iya sebenernya yang Apa yang di omongin Dr. Andes ini sih Sebenernya gua udah ngejalanin itu sih Tapi Enggak Udah udah tinggal Maksudnya prakteknya aja Ujian teori udah Oke teori Ujian teori semua udah Kayak gimana kan katanya Kayak gimana kan Kayak misalkan gimana Kalo misalkan kita berkeluarga nanti Kalo misalkan gua tiba-tiba ini Apa segala macem Ya kita mulai dari nol aja bareng-bareng Gitu Iya Mulai dari nol Yaudah mulai dari satu deh Yaudah boleh Boleh dari satu Udah satu Boleh Nggak tapi Dia tuh Selalu meng-underestimate Pada orang yang sayang sama dia Jangan aneh-aneh tuh Misalnya ini Lu terlalu OV Tuh Apa? OV apa? Over thinking Apa? Kok OV? O-T kali kok itu Iya O-T Over thinking Masa yang disingkat overnya T-nya di thinkingnya masanya Dicuekin gila O-T gila O-T Over thinking O-T 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 ya Salah gua O-T salah Untuk kali ini salah singkat Duh 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 Jani Gue kenapa Kenapa Bisa kayak gini Dini Sebenernya Ada salah nih sama Pola pikir Dini Kayaknya salah mulu Duh Rambut lu kalinya Duh coy Emang rambut gua kenapa deh Rambut lu Nah inilah yang menggambarkan Tentang bagaimana kan siklus keluarga yang nanti akan terjadi Duh Lo kasih tau Yang bener gimana kayak rambut Potong kanan Maksudnya Nisir kanan Kayak lu gini Kanan iya Soalnya kanan menuju ke arah kebaikan coy Duh Gila eh Ini Mulus-mulus aja Karena mau dipegang juga gak ada rambut Bener Dia tuh gak tau Mulus kan Gila 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 Udah gila Coy Itu coy Kuncinya Apa ya Enggak gue Dia praktis sekarang gak Gimana Jensir kanan coi Enggak ah Ntar lah Ntar lah Kayak lu gitu Kayak burung kena air gitu 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 Yang meminyak Abang Kang gorengannya salah tuh Bawaan salah naro Yang meminyak kanan doang Jadi gaya rambut menentukan tuh menurut lo Gaya rambut satu Gitu coy Gila Oke oke Mulai besok gue belah kanan Mulai besok gue belah kanan Yang kedua Lu konsisten Kalo lagi dateng namu ke rumah orang Mau pakai sepatu Mau pakai sepatu Lepas ya lepas Kok jadi namu ke rumah orang Tadi gue udah ngecek dari awal ya Wan coy kan Mereka pada pakai sepatu Dia doang yang kayak idealis gitu Lu idealis coy Itu coy Idealisnya gimana tuh definisi dia Idealis Coba lu Tadi lu nyampe gue gak pakai sepatu Iya Sudah Oh yang nanya pakai sepatu Kok wan coy enggak Gue sebagai tamu yang sekali dua kali dateng Merasa gak enak dong Iya Gue gak sopan ya Iya gak sih Alasannya kayak rembes Gila Gila kali Kok rembes tuh kalo Kan kondisi Kan kondisinya tadi gue mau jalan dari rumah kesini Cuaca oke Tapi setelah gue nyampe Cilanda KKO Ketemu Riki Ini apaan lagi nih Ini arahnya kemana lagi nih Gue gak tau nih Tadi lu Cuaca oke Oh Riki Cuaca Oh Riki Cuaca udah kurus Udah kurus Udah kurus Udah kurusin ya Udah kurusin Namanya Riki Cuaca Iya Potok KTPnya Awan Kok namanya Riki Cuaca Emang Riki Cuaca namanya nih Masa indah itu pasti samaran Masa ini logo BMKG Orang mana adanya Nomor iklim Agus Menung Agus Menung Agus Menung Soleranya kali itu ya Oh bener 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 Donny Gleinek Oh Oasannya punya ada yang paling kecil Tonok gerimis Riki Cuaca Punya ada yang paling kecil Tonok gerimis KTPnya bintik bintik Riki Cuaca tuh betul ya Riki Cuaca tuh betul ya Baik tapi Salah satunya nih Orang emang request untuk mempertemukan dua orang ini Betul Karena mereka berdua itu punya teori sama Dan diksi Diksi yang unik Betul Contoh tadi sebelum lu dateng Wanda punya teori baru nih Jadi kalo nonton bioskop film barat Gak suka Karena ada teksnya Iya Buang-buang waktu Gak setuju Gua gak setuju Kenapa? Coba Karena Wanda Jangan mentok-mentok kalo berpikir Seandainya Emang gua akuin Gua belajar bahasa Inggris Tapi gak bisa-bisa pintar Jadi menurut gue Begitu lu udah bayar bioskop Yang sekarang udah digocap tuh Lu jadi dipertontonkan film bule Dengan Kok lu ketawa nih Lu belomang Berarti dia lebih nyebrak dari lu nih Coba Coba gimana Lu dipertontonkan film bule Yang bikin lu mikir Itu bukan hiburan menurut gue Menurut gue bukan hiburan Tanggapan saudara Dustin Tanggapan lu dari Boleh Bune Fritens Harfard Dustin coba Lu boleh lah Menteri itu Gak Boleh lah Oke Tadi nonton eventnya Gimana? Nih bentar Sekarang gini Analoginya adalah gini Lu kemarin-marin Misalkan gak bisa nyetir Ape segala macem Naik taksi Lu berarti punya Punya uang lebih Dan lu perlu Kenyamanan Bener gak? Ada kenyamanan Disitu Dalam taksi itu Lu ber AC Disetirin orang Tiba-tiba nyampe ketiduran Nah Begitu gue udah bayar tiket bioskop Harusnya gue nyaman dong Jangan bikin gue mikir Nah Sekali lagi yang gue tangkep Lu ngomong tadi Ketika gue belum bisa nyetir Gue bisa naik ojol Punya Engga nih Poinnya bukan yang disitu Poinnya gak disitu Poinnya disitu Poinnya disitu Poinnya disitu Taksi 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 Soalnya Gue berarti punya Punya uang lebih Dan dapat kenyamanan Nah lu juga Gimana? Gimana? Lu Lu bingung Ini Ini dari dua universitas Bergensi di dunia lu Coba Tadi Ceng Nah Dia kan punya Apaan? Dia punya hape Lu nonton bioskop Pakai bahasa Inggris Pusing Dia sekitar gampang Gini Gue gampang aja Tadi disangka gue gitu Nah Lu yang tadi harus bayar gocap Lu bayar pego Tapi ceritain Ada orang yang disebelah Bisa jawab mbak-mbak yang duduk disebelah Tapi lu Aturan bioskop itu kan udah pasti Dan lu cuma bayar gocap Tidak 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 Minum 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 Karena yang gue ceritain itu ada dengan merahnya coy Ya gimana Nah makanya Lu mau aneh Lu gak setuju kan Lu gak setuju nih dengan pendapat gue Ya tapi apa? Ada 6 menit nih 6 menit begini ada nih Apa ya solusinya apa ya Iya ngapain lo Cuma kayak profesor Iya Dari Harvard Tanggepin coba Boleh Nggak Taruh lo Ini S3 Universitas mati lampu Jadi Ini gelap Gelap Lampusin yang bayar token aja Tidak Tidak Lu bayar bego gak apa-apa Maksudnya uang lebih Karena kan tadi gue juga uang lebih Naik ojol Tujuin untuk apa? Untuk lu nonton Lu pada saat nonton yang biasa Lu nontonnya posisinya Potret Pas di bioskop lu karena udah bayar Tunggu 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 Stop Gini Mana ada bioskop Kompati instastory Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalau misalnya bioskop Standar normal Tapi Bentukan kita yang potret Gini ngeliatnya Wanda Gue suruh pesen 3 Karena untuk apa? Untuk diantisipasi Pada saat nonton Supaya bisa ngeliat gambar Dan ngeliat teks Dia harus nontonnya landscape Oh Bener 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 gini Coba-coba Oh Gitu Gambar kelihatan Teks kelihatan Lu akan tahu Lu besen minimal bangku 3 3 Gapapa lebih Tadi kan gue bilang Lebih yang penting ada kenyamanan Lu akan nyaman coy Diusir kan Diusir duduk begini Diusir kan Diusir kan Dia udah mesen bangku 3 Udah 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 Gini Aneh Lu rada jangka tuh Ketekuk-tekuk tuh Madan lo Ada yang bisa dicaput Bisa diatasin Bisa ngatasin Wah Gak pernah ketemu yang itu tuh Oke lah Kalau kayak gitu memang tuh yang 4DX Apaan tuh? Yang gue yang gue Iya bener Iya bener IMAX IMAX Dan harga bioskop itu udah mutlak Jadi gak ada yang bisa Maksudnya Semua penonton Lu mau siapa Bayar sekian Bangku lu satu Gue kasih tayangan seperti ini Udah itu Mutlak Tapi kalo orang mau beli 3 Misalnya yang 2,0 juga gak jadi masalah kan Tapi gini Tapi gini Maksud gue Itu dinyusahin menurut gue Lu dengan lu beli 3 Dan lu nonton tiduran Menurut gue gak nyaman Mendingan kita kasih opsi Ke studio sebelah Ada film Indonesia Gitu niat Dia mau nonton film Indonesia Iya Itu apaan Gak maksudnya Lu pengen tau itu Niat yang pertama yang kita ambil Iya Iya bener Niat gue Beli tiket Buat nyaman Masuk nyaman Beda cerita Kalo misalnya gue pilih film bule Tapi yang filmnya gak seru Emang gue buat tidur tuh Biasanya Kalo gue buat kerja Lumayan 2 jam kan Buat tidur kan Nah tapi kalo misalkan Emang gue niat nonton Gitu Kalo film bule Tapi gue rasa gue gak bakal bisa sih Jadi gak ketemu nih Gak ketemu Teori lu apa teori dia gak ketemu Taruh Tapi teori gue lebih masuk sih sebenernya Engga Itu mah gampang banget Kayak pengalihan gue Iya oke Kalo misalkan analoginya Sama-sama nanti taksinya Lu gak Lu dengan biaya kesini sampe Sono gocap Gak bisa lu tambahin pego Buat tiduran gitu Di taksinya gak bisa Uang tip masa gak boleh Gila ya Wul Gua Ya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Lu kalo kayak gitu Gambarannya kayak hubungan coy Bu Lu tipe orang Yang bisa nyelingkuhin orang Wow Kau nyelingkuhin orang Udah dikasih disitu Tiba-tiba Ah gue mau nilain yang lain aja Kenapa coy Kan sebelum gue pilih masuk ke studio Gue udah ada pilihan Gue film Indonesia aja nih Atau gak film-film kayak Jabogar Ya film Jepang yang tekstnya Kalo penuh Hah? Kalo penuh Untuk di depan gini Tuh kata bios Kalo gue yang di dubbing lo mau tuh ya Hah? Di dubbing pake bios Indonesia lo mau Ah itu mau Karena otak gue tuh maksudnya gak mampu Maksudnya otak ke mata itu gak mampu Maksudnya lo harus Membagi dua antara text sama gambar tuh gak bisa Kecuali kalo misalkan gue nonton Misalkan Netflix Netflix di rumah Misalkan di komputer kan Set Gue bisa tuh 5 menit gue liatin gambarnya dulu Bisa di pause 5 menit gue tonton gambarnya dulu Setelah 5 menit Udah nih gue udah apal nih gambarnya Gue mundurin Baru udah gue fokus ke text Yang 5 menit berikutnya Lalu lu Jadi gue nonton emang double Empat jam gue biasanya Nah ini yang orang ngerugiin waktu Beneran Harusnya bisa ngambil-ngambil kegiatan yang Bermanfaat Mudorot Sebenernya gini Gue bisa berbuat itu Itu berarti gak ngerugiin gue Intinya ya kayak begitu Contoh gini Contoh gini Kayak tadi gue Jalan kesini hujan Bener Padahal kan ngerugiin banget kan Tapi menurut gue bisa jadi gak ngerugiin Karena gue ada aktivitas apa gitu disitu Coy ada yang namanya itu Just hujan Onco Ada udah ada Rembes Si dia sobek Dia udah berusaha Gue udah berusaha Oke Tapi yaudah Gak jadi musola Gak jadi masalah Oh gak jadi masalah 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 Gak jadi masalah ya Masalah Nih aturan bioskop Oke lah ngebawa makanan Apakah ada larangan Kita ke dalam bioskop Bawa tromong army Itu kena semua coy Mau text mau gambar Tetep Jadi gue gak permasalahin Gede kecilnya Sebenernya Dia juga Textnya Lo nangkap coba Trapong army Gini Tetep Maka belah dua Textnya ada dannya gak kebaca Kan ada disini Ada tengahnya Trapong Malah ribet Malah ribet Gini Sejauh mata memandang Sebenernya itu gak ngerugiin gue Tapi konsentrasi gue pecah Itu aja Kalau gue begini aja lo tutup nih Bagian bawahnya Iya gak? Textnya gak keliatan Iya coy Dia duduk disini Gini aja dah berarti Udah dapet solusinya Gini berarti Maksudnya gini gimana? Ya supaya textnya gak kebaca Lo gini aja udah nonton Iya setengah doang coy Iya setengah Maksudnya? Ya textnya kan jadi gambar aja Gambar aja Ya itu gak perlu bantuan Gue emang kayak begitu Nontonnya Jadi gue lepas aja Lo mau fokus kemana Gitu Gak ngerti artinya apa Lo gak tau teori-teori seperti itu coy Ada lagi? Punya ilmu Gimana cara ngeliat cewe cantik apa enggak? Nah gimana coba lo? Modalnya cuma telunjuk Hah? Contoh Lo modalnya cuma gini doang Lo posisiin Posisi ini di muka tuh cewe Jadi gak pake rambut Contoh Contoh lo liat ke depan Contoh Nih gue ngeliat lo nih Tuh gak ada rambut Nah muka lo asli begini nih Kalau dia gundul Iya intinya gitu Rambut gak kena Coba 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 Iya gini oke Ingat gak? Jangan kena rambutnya dia Iya terus Nah itu keliatan tuh cewe cakep apa enggak Halo Rado Wati Nah Giepernya Sony Soccer Udah botak Kalau Jordan Rado Wati udah tinggal gitu Kalau G.I.Gen Udah botak posisi udah botak Rado Brazil Tapi begini Tapi ilmu tuh Supaya lebih jeli Tujuannya Iya Pokoknya iya Kayak gini nih Gue bisa nih tuh ngeliat bewokan Tuh gak pake rambut Nah Nih nih Lo liat nih Nah Bewok kayak gini tuh Wujud aslinya tuh Dua profesor lu Lepat deh tuh Teori yang akan Diambil oleh para viewers Wow Metode modern Coy Ini Gak mempengaruhi Gua Tadi ada perbedaan Tapi gak mempengaruhi Itu jelek atau Cakepnya seseorang Coy Deketin aja Coy Lebih aneh lagi Orang yang lu ilangin alisnya Itu Lebih aneh Gua pernah ngeliat Kok gak pantas Gitu orang Cakep-cakepnya orang Kalau alisnya gak ada Liat tuh lo Masih liat setan Jadi tipis ya Iya Ada lagi nih Ini udah beres belum nih? Belum? Belum beres? Udah udah Kalau teori kayak gitu Berarti ntar gue praktikin Ya coba Bener gak ya? What it gak? Nah itu Lagi Lagi Gimana cara Dari dulu kita mengenal yang namanya ngupil Tapi kita gak pernah ngium tuh Baunya ngupil Bener gak? Gak pernah sih Bener kan? Gue punya triknya Gue punya triknya Gimana? Jadi gue penasaran kan waktu itu Kok gue ngupil gak ada baunya apa ya? Maksudnya nih Gue juga males nyari baunya Iya iya Tapi apapun yang harus dicari tau sebenernya Kalau menurut gue Kalau rasa pernah loh Gue pernah Oh bukan rasa Kalau rasa asil kan? Iya asil Oh bukan 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 rasa Harum aroma Oh iya aroma upil tuh Nah gue cari gini Begitu lo ngupil Set Udah nih lo ngupil Lo gini Lo cium tuh Coba Lo praktikin Lo praktikin Ini mempun di kamera Bener gak? Coba lo ngupil deh Ini gak ada Iya gak apa-apa Gini aja asa sodok Seset Tuh gitu Jujur Jujur Ada baunya kan? Wangi Iya Ini adalah Metode dari dua profesor S3 dari Berkeley ini Gue sebenernya suka Suka mencari tau Apa orang yang gak tau sih sebenernya Orang juga gak mau tau sih kayaknya Iya Iya memang Tapi kan kalo kita udah nanti di akhirat Kan kita penasaran juga Kenapa lu gak bikin buku udah? Iya kalo udah bener teori Teori-teori Nyari bau upil ya? Iya coy Bener sih Nggak nih selain kaca Bagaimana caranya kita ngeliat kuping kita sendiri Selain di kaca Wah di battlein lo Ini outscone Taduh gue lupa nih Taduh gue lupa nih Di battlein lo Ini tau karena banyak-banyak teori Iya Coba coy Belum sampe Gue sampe ke kuping ini Belum sampe gue Jawabannya apa? Itu dia Gue belum nemu Oh dia juga belum nemu Oh dia belum nemu Siapa tau dengan ini Yang banyak teori ini Wah terpecahkan yang puas gitu Kalo yang kuping-kuping Indian gampang Tapi dia yang udah melar Bisa diintip Kayak ngeliat rambut Oh iya Karena panjang Iya Nah kalo kupingnya secara normal Ayo Mampus Nggak bisa sih sebenernya Aduh coy Berarti dia kurang oke Iya Kurang qualified lo Secara profesor Eh Ganti Kalo gue Numpahin sesuatu Gue punya jawabannya Kalo lo masa kagak Lo cuma nanya doang Kayak tamu jatohnya Nggak kan emang gue tamu disini Oh iya iya Bener coy Eh jangan malu-malu nama Akun Twitter IG lo Apa itu? Wanda oke Oke nya Gue nunggu oke lo nih Hmm Tadi udah hari tadi Tanpa kaca ya Tanpa kaca ya Tanpa kaca ya Susah 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 Nggak bisa sih sebenernya Nggak bisa Nggak bisa Eh di air Lihat di air Bisa Nggak boleh kaca Di becekan Kita ngaca di becekan Kayak masang anting aja ya gini Sama itu cermin juga Nggak boleh dia Nggak boleh dia mau langsung ya Langsung Gimana caranya Itu dia nggak tau Coba lu cek gini bisa nggak Nggak bisa Nggak bisa Diberatekin lagi Ya lu tau nggak jawabannya Lu nggak juga Harus ada orang yang ngeliat kayaknya Bisa Wow Bukan jawabannya Maksud gue Kita berbicara ini Itu kita harus mengerucut Oke coy Satu lagi Apa tuh Gue pengen nanya Sampai sekarang Gue juga belum ada jawanya Ya itu Ya itu Kenapa Ya kan Semangka Namanya watermelon Padahal dia Bukan melon Oh bahasa Inggrisnya Kan bahasa Inggris Iya dong Kenapa Jadi berseberangan gitu Kalau misalnya Tiba-tiba orang yang ngerti Watermelon dong Yang diambilnya bener melon Kan bentar Jatuhnya jus Ada miskin kasih gitu Gimana ya Gue juga gimana nih Watermelon Tanya arti buah Iya Salah juga nih Watermelon Itu sih sebenernya kodrat sih Kodrat Enggak coy Maksud maka dia Males debat Penuh kandungan air Waternya dapet Melonnya Melonnya warna dari kulitnya hijau Nanas Pineapple Padahal dia nanas Bukan apple Uh Pineapple kan sambungannya Iya Itu kan waktu dulu Waktu nanas diciptain Nah ini gimana nih Filosofi lu Nanas diciptain Adeknya rapi Adeknya rapi Adeknya rapi siapa Oh nanas Adeknya rapi amat iya Oh nanas hak Bukan ada Nanas hak Itu mah Adeknya manisah hak Bukan Adeknya rapi amat ada Balik-balik kepada yang tadi Iya pineapple Kenapa namanya pineapple Itu kan dari nama si bule Tawai Harus ada penjelasannya coy Kenapa Coy coy Kayak bayinan dong Coy coy Bener juga si Kenapa namanya pineapple 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 Pine itu kan artinya nomer Pine 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 Pineapple Pineapple Karena posisi salak Eh nanas Itu kayak Kota-kota gitu Kayak buat ngisi pine Kayaknya itu Kayaknya jaman nabi dulu belum ada tuh pinnya, dia udah main nomor pin aja Itu dari jaman dulu udah ada tuh, nama buah dari jaman Pin sama apple? Iya, pineapple Disebutnya jadi pineapple? Jangan bikin gua kacau coy Woh, gila ya Pin apple Enggak langsung dibuka pinnya sama lu, Par Gue gak nyampe sih sampe situ Apaan tuh? Menurut lu gimana emang? Kenapa ya? Apple-nya aja udah bentuknya beda Oke Warnanya beda Hmm Pinnya dari mana? Pin tuh apa sih? Ini kontra aja satu Satu yang bisa kejawab Apa? Sama-sama buah coy Tuh! Eh! Sulit, sulit Sulit, sulit Kenapa gak ratain semuanya durian namanya? Sama-sama buah? Durian, apa yang bahasa Inggrisnya durian? Durian Dik Bukan Lo gak cipitung lo durian ya Outfit doma Kenapa jadi menu penjajahan gitu Durian Durian kan? Durian 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 apa lagi gue lupa Stiker apa? Di? Stiker apa lah Kecil ya? Kecil ya Kecil ya Kecil ya Baris merahnya adalah Ternyata Wanda Secetek itu soal percintaan Memang 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 Gua akuin Gua akuin Satu, sebenernya gak cetek? Karena dia hanya Dapetnya tadi Dangkal aja ya Cetek gak Tapi dangkal Secara ini doang Secara praktek belum Secara materi doang ya Kak Coy Yang tadi lo tangkap-tangkap Belum jalanin kan? Belum Belum Tinggal nyari Ini aja Tinggal nyari Ini aja Butang jenjang lebih serius Iya Udah tinggal itu aja sih Tapi dia sekarang sedang punya pacar Tinggal ngeyakin dong Yang tadi kan gue bilang Yakin udah Yakin udah Makanya Tapi Tinggal nyari aja Hah? Kalo tinggal nyari Berarti belum dapet yang bener-bener Bukan Maksud gue nyari apa Bukan Tinggal nyari tanggal Tinggal nyari tanggal Berarti udah 90% Oke Eh Namanya siapa yang namanya? Nama ceweknya ya? Tanya dong Tanya-tanya Nur Cahaya dong Nur Hayati Cahaya Hidup Nggak nggak Nama itu artinya? Iya Nur Hayati Cahaya Hidup Namanya siapa ya? Cynthia Wush Senang Besok diungkit nih Iya deh Namanya Cynthia Lu serius sama dia? Serius Serius Di saat ini tapping Lusa ulang tahun Oh di saat ini tapping Lusa ulang tahun Apa surprise nya? Jeko Ayo Niko Eh tapi bener Hadiahnya apa enggak? Bener Iya lo harus bikin Iya lo harus Gak harus diumbang disini Hadiah yang tepat untuk Pacar ulang tahun Apa? Pacar ulang tahun Tapi versinya Akan segera jenjang yang lebih serius Iya Apa ya Cucu Lo kasih cucu Kenapa? Lo suruh anak Kayak punya anak lagi Kayaknya sebuah hadiah tuh Untuk seorang pacar Cucu Cucu dikadoin lagi Cilduk Cilduk matraman Tidak 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 Kalo Castro Nambung emalur Biasa gitu Emang Tapi lo kalo pacar ulang tahun Makanya kamu denaman Tidak buaya Bukan Petasan anjing Menyambut Orang betawi kawin loh Dia perayaan Udah pantun bang Set Kenapa pelasan? Maksudnya petasan buat opening Iya kan? Enggak Dia mau kasih Hadiah pacar Ape pembukaan tempat karaoke Lo kok ada petasannya juga Dia mau kasih hadiah nih Berdua Lagi ketemu Ini surprise Buat Wanda Buat Wanda Kira-kira pacarnya ulang tahun Kita Harus ngasih dia nih Saran ngasih kado apa? Yang pertama Coy Buat pembukaan awal Bunti apa pita? Bunti apa? Bunti apa pita? Bukan pabrik Bukan pabrik kali itu Bukan pabrik Buat itu pertama tuh ya Yang pertama nih Kode keras Coy Apa? Kan udah jadian Ya Kode keras gimana gini? Kapan tinggal Kapan tinggal Kapan tinggal Kalo kasih yang pisioner Coy Apa? Contohnya apa? Sisir listrik Eh Buat yang gili-giliin palan Yang gini-gini 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 Yang buat karut kan Gini-gini Gini-gini Patung kuda kayu Gini-gini 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 Batuknya Gini-gini Gini-gini Apaan tuh? Balon yang ditonjok balik lagi kan Duput-put-put Gini Gini Yang bawain pasir Yang bawain pasir hahaha apaan? kado nya ampe? gak apa lagi paket nih ceritanya, pasen nih pak kita ke latihan nih hahaha hahaha tong 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 sis buat tong ya mewah mewah, coba nanti iban gak mau susah anjing gak mau susah anjing gak mau merah iban iban imani nyanyi tiket perkat cubi-cubi yang buat dikaca yang buat dikaca selfie yang buat dikaca selfie gak mau banget masa gebukan Ed hahaha apaan? apaan? apaan buat ini aduh tadi ya inget buyar lagi gue tau tapi maksudnya gue sama cintil gue yang ini jadi udah dibilang jadi gue nanya sebenernya malahan kamu mau kado apa? oh nanya Riko gue nanya malahan malahan dijawab gini gak usah kamu simpen aja uangnya buat yang lebih berguna daripada kado aku gila gila tapi ada benda yang bener-bener berharga buatnya ya itu yang film korea paling gue ini ntar nih ya buat dia bukanya kaget dan termotivasi untuk jadi cepet ya itu spiral yang gini hahaha warna warna ini di kepala orang hahaha mahal hahaha mahal ini harmonika hahaha hahaha kepake tuh kepake kepake hahaha silahkan buntung biru bintang dari balik iiiiih hahaha hehehe 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 eh tapi gue dari situ sih bro jadi giembut air tadi hahaha eh lomba 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 masuk ke lomba lomba masuk ke lomba lomba anjing giembut air tapi apalah artinya kado sih sebenernya ke ucapan sekarang satu nih ada seperangkat alat baik dengan perlak kan belum bentar lah bener bahwa lu pengen serius keluarga sama dia dan bisa menghasilkan sebuah ya yang dianyograhi oleh maha kuasa keturunan keturunan betul juga coy iya coy biar supaya lu tau target lu gimana sepert bayi sama perlak bener juga loh perlak lu sama kayak beli apartemen tuh kok begitu namanya merk lu asal ngantumin merk aja pas apartemennya jadi tuh merk toto udah gak berhasil ya begitu yang gua takutin tau tau apa america mustapel america standar bukan mustapel maksudnya mustapel spesifiknya maksudnya mustapel spesifiknya maksudnya satu doang bendanya dia kentik banyak macemnya ya ada betap ya iya gitu lah maksudnya ya jadi ya kado ya mungkin ya apalah gitu misalnya gambar hasil gambar tangan gue ya mungkin kayak gitu ya bagus banget lu Da Vinci lu da Vinci lu da Vinci ia ini jadi Labour bener 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 kenapa mau maju gradasi langiburam langiburam diliatin terus sama lo buram parasut tentara yai 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 parasut tentara parasut tentara dimonas itu dimonas anjing itu dimonas saya selama tulang tahun yuk tapi dia bawa sesuatu tuh habis juga ya dia bawa kotak lagi tuh apa itu kena lagi dikit maaf lah maaf lah tapi gitulah ya maksudnya kalau kita udah bersatu dengan cinta hal-hal kayak gitu sih menurut gue tapi emang gak gak terlalu signifikan signifikan itu artinya keren tapi berarti lu gak mau maksudnya gak siap untuk diberatikan gitu coy enggak kan gue udah nanya mau kado apa gue siap nih buat undaku udah lumayan kuat nih buat ngangkat beban dalam hati kecil tetep walaupun dia gak mau dikasih dia tetep mau coy jadi bukan berarti simpen aja duitnya lu gak punya apa-apa biasanya kayak gitu kalau gue menurut gue teori gue adalah apa yang keluar dari mulut lu itulah yang sebenarnya gitu aja itu masih mending masih mending ratusan ribu tuh jangan salah tuh putih wala ice cream macd ice cream macd sunday 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 apaan sunday anjing sunday tapi lu sayang coy ya sama cewe lu yang ini ya coy kalau lu bener sayang gua udah ngungkapin buat dia terima kasih bener 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 kayak gitu gila iya tuh gila kan dia ulang tahun spesial gua minta hormatin dir dir silahkan selamat ulang tahun yang kesekian yang keberapa? lo gak tau? ngapain disini anjing kenapa? banyak saksi buat kebahagiaan lu coy oh coy buat kebahagiaan lu coy pokoknya doa gue yang terbaik yang keberapa dulu? yang ketiga dua doanya adalah doanya selalu yang terbaik standar anjing pengharapan lu coy standar pengharapan gue adalah ya udah maksudnya kita langgang sampe hari tua apa segala macem ya kan ke kamera bukan ke kita iya langgang sampe hari tua gimana sure lu care banget gak? undangan lu udah barcode? engga ada pas pampres jangan jaga diri oh ini dikasih dari ini cuman-cuman bukan pas pampres ngasih justru keren 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 tapi kira kira tahun ini dia mau nah coy melangkah ke babak final the final tempatnya di lal madrid lal madrid nah kalo kaya gitu lu ngajuin gak sih minta karangan bunga sama anis biasanya kan kaya gitu ada emang ngajuin nih kalo kaya gitu-gitu ya emang bisa ya bisa bisa oh paling gue iya ke anis gue paling tau karena di k.i ya iya karena gue warga sini dan gue berhak minta request kata-katanya apa? Jawa Barat tuh Jawa Barat Depok tau oh iya gue cinere iya iya minta sama yang cinere lu request kata-kata gak di karangan bunga apa tuh? apa iya bener gue pengen ada kata-kata yang bener-bener bisa buat nguatin lu sama pasangan lu iya misalnya kok gue request gak bisa lah iya bisa juga kalo itu kan dari yang ngasih lah kalo request gak bisa semoga amal ibadahnya diterima kok, kok... itu ngedai gila oh itu ngedai kalo itu ngedai request kata gimana? dah, buf, ding, bombayu gak harus Indonesia, coy dari ampe jet makan apa abet sih ah eh, coy yang bener coy gak tau gue gila masa request kan lu gue minta tolong nih Pak Anies gue mau married kirim dong kerenang bunga masa gue ngarang gimana ya? yaudah minta angkanya aja gitu gue pesen sendiri gak kayak gitu ya coy gimana? lu ada lu kan Depok iya gue minta yang sama Pak Anies gitu sopan lu Jawa Barat dong sopan kan gitu ya sopan aja ya iya bisa tapi Jawa Barat kan lu tapi kan cewek gue Jakarta juga oke ya atas nama cewek gue berarti ya oke coy lu udah pikiran gak nanti menu prasmanan yang harus ada? menu nya menu nya kan? harus sah gitu kalo itu ada peyek peyek mewah kok peyek? peyek? jupa sup, jupa sup jupa sup kan terlalu standar ya tapi peyek iya gue lebih ke makanan-makanan tradisional sih oh nanti iya gue jadi tempat nya dimana ya? venue nya dimana ya? venue pernikahan lu nanti hotel Dharma Walsah mungkin woy amin aminin dong coy door press nya harus handphone tuh kipas sablonan Wanda cinti ya tapi enggak lah maksudnya disini gue cuma minta dari temen-temen gue doanya aja ya yang penting cuh udah pasti kawin aja kan doanya bagi kalo putus gimana nih? imah kayaknya doain doain aja orang kayaknya udah jadi lu sama mertua depan mertua untuk maksudnya gue bakal minang anak lu nih gimana tuh? ada kata-kata ga coy? gue dipepet lu mau mendastin maaf pak ini gue orang tuanya ya? maaf iya coba latihan-latihan ya permisi pak ada apa wan coy? iya masa wan coy? ada apa wanda? masa lu wancoy juga kan bapak? ini calon lu ini bokap iya kan? gue nyokapnya oke permisi pak ma perkenalkan saya Wanda boleh pinjem duit ga? bukan enggak ini perkenalan saya Wanda Barat lu baru pertama kali ke rumah ya? iya bener bener pertama kali kan dia di Semarang berarti lu bahasa Jawa dong? iya coy iya dong kan lu harus menyesuaikan enggak coba latihan Assalamualaikum lagi ngapain bahas ini anjing enggak dalam posisi serius yaudah oke tadi kan minta maksudnya gue bakal meminang anak lu gua lu gua ah enggak usah lu sampai sembuhnya itu nanti akan dipraktikin di depan orang tuanya enggak sopan ayo coy enggak sopan tapi lu gini eh ini ini calon lu lu yang ngomong langsung calon bokap nyokap ayo iya coba ini latihan ya ini misalnya lama kayaknya gua udah oke sama anak lu gua bener kok gua bener aku aku udah oke dengan anda anak anda jadi alangkah baiknya papa mama ngerustuin hubungan kita berdua dah sudah lah lu tentu jawabannya dari kita iya yaudah lu jawab sekarang kok galak ya iya iya gak boleh dong bagaimana pahma gitu dong ya kamu udah siap apa aja maksudnya untuk membawa anak saya gitu dan baru pertama kali gitu tapi ngobrol-ngobrol sampe gini sampe gini sampe gini korek gilang tangan jagoan banget tuh sampe gini koinan ke dagu gini sama merah-merah ngidung gini sama kayak kayak masuk angin nanya gini gitu gak tahap tapi enggak lah maksudnya itu udah jadi rahasia umumnya sama mainin rambut dulu gak coy gini coy apa ngerapin rambut iyaa gini ha gitu beli gsb saset spalding tisu spalding gak cah di spion angkot tapi kapan coy kira-kira bener lo ini didoain aja ini namanya film aja coy yang orang tau iya itu kan ada waktu yang tepat masa coy doain-doain aja ngeblur ini gua secepatnya tapi kalo dikawin lu mau jadi panitia gak? lu ini dong best man best man taruh best man tau gak lu? aku ada 300 mahal mahal itu 140 ribu aku ada 300 tapi gak apa-apa yang namanya iya lu hadir gak tapi ya kalo misalnya diundang ya diundang ya ya mendingan dia saksi nikah lu coy jangan apa kenapa ya kok lu udah kreatif thinking tapi ketawa-ketawa enggak dia tadi ngejawab lu akan jadi pada waktu se seapa tadi kan lu? semusim? enggak waktunya dalam waktu apa? dalam waktu secepatnya salah lagi salah lu lu lagi salah lagi lu dalam waktu secepatnya oh bukan secepatnya tarikan jodoh atau enggak pasangan bukan dengan cara yang cepat tapi dengan yang tepat coy jadi lu harus jawab secepatnya gitu coy karena itu adalah meyakinkan jodoh lu si Cynthia yang ada di Semarang lagi menyaksikan ini coy tuh Cynthia nya tinggal di sini orang tuanya di Semarang oh iya Cynthia nya tinggal di sini ya udah kayak gitu oke gua terima tuh itu tepat tuh maksudnya coy lu mencari waktu kapan? setepatnya nah ini baru enak jawabannya boleh juga deh boleh di bagian ini boleh juga lu tetep gak setuju ya bener gak setuju lu garu-garu kayak kayak nonton bola dulu gitu ini wancoy kan udah ada etikat emang iyalah jadi om bagaimana nih om? om bisa diterima iya om anaknya dipinang om sekarang gimana? ya kalo itu pilihan dari Dek Sinta mau meminang Cynthia Cynthia silahkan tapi dari Dek Sinta sendiri bagaimana apakah sudah yakin dan akurat untuk menjadi pasangan nanti di sini depan? iya iya tahanan tahan wah apa hubungannya anjing? kan lu disiLnaya ya orang merah satu keluarnya begini nih Pak ya satu dua oh udah tuh satu berarti iya oh ya udah gampang banget aja tapi gua tanya wancoy lu kalo udah nikah pindah ke Semarang mau gak? ya doang kan kita nggak tadi sekarang kenapa gua harus pindah ke Semarang sedangkan dia aktivitasi di Jakarta tadi parah nih gue pandingkan Cynthia akan ngerawat orang tuanya di Semarang nah kalo misalnya, dia ngerawat orang tuanya di Semarang lu suruh pindah, mau ngomong lu akan ngikutin dia bagaimana pandangan lu? lu siap? gabisa gua jawab sekarang sih, hal itu tuh gabisa gua jawab sekarang maksudnya by the moment aja, maksudnya kalo emang mengharuskan gua disana, gua disana tapi kalo misalkan yang bisa, yang okein gua yang seminggu sekali gua pulang sana, ya itu yang gua lakuin maksudnya tetep susah, gua nyari kerja apaan, gua disemarang nah ini, disana tiba-tiba misalnya angkeringan gila, jadi kades angkeringan, jual arang batok eh kalo di Rika mah kerjaan apa aja ya? iya iya, lu jangan menyerang nandur, ya kan, nandem anwang-awang iya sih, kan gua lagi nibu dia wortel juga kan di Jakarta sekarang gua lagi bikin wortel jadi wortel disini tuh wortel-wortel yang bunder kalo gua dapet wortel yang bunder, bisa gua lagi nanem wortel bunder di? di Jakarta lokasi di? cinere Dek gua lagi nanem wortel, tapi wortel bunder jadi selama ini kan... lahannya, lahannya ada, ada, ada kebun rumah kan? berapa meter? 3x4 3x4 sama dengan? 12x2 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 sempat tidak sempat, dibalas pokoknya target, si Wanda pernah bilang sama gua September oh September mau ke KUA oke dia pernah bilang sama gua keceplosan ya di aminkan amin pokoknya apapun yang terjadi dalam diri gua mengenai rumah tangga gua gua sama temen-temen cuma minta doanya aja amin amin intinya sekali lagi dong buat Cynthia, kamu adalah coba sekali lagi dong iya ga? iya ga perlu, udah jangan sekali-sekali lagi sekali lagi udah bahasa Inggris closing an you're the one you're the one for me dan? dan? and then we got the flyer to be Hannes ah, gatau gua kayak ga di arrowin nanti kok kayak mau gitu dan ntar gitu ngerinya dirumah to be continued oh to be continued for the next step oke oke engga bilang final dia maksudnya finally 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 you will get married with me yeeeeee yaaay kondak, ini kan udah punya tanggungan di rumah kayak macem anak dia kan harus ada yang istilahnya dimana kah dia harus ada yang bener-bener ngasuh lebih dari seorang betul pengorban nya juga kamu kalo liat aku udah jalan sama kamu dan hah pak 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 gue lagi lir gua lagi liat rancang pah makan kayaknya dulu yuk pak Terima kasih.